Kembali lagi kita hadir di sini di PT UN Kendari dengan satu tujuan yakni terus mengawal kasus saudara kita hikmah sanggala yang saat ini ketika kita mengikuti proses berlangsungnya persidangan semakin hari semakin sadar kita semakin membuka mata kita bahwa ini bukan hanya kasus personal dari hikmah sanggala semata tapi ini kasus sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa perlawanan ini adalah perlawanan yang hak dan batil takdir kenapa demikian saudara? karena ternyata hikmah sanggala dipersoalkan atau diberikan surat keterangan drop out dengan alasan yakni mendakwakan syariah dan khilafah itulah poin paling penting kenapa kemudian surat drop out itu dikeluarkan maka jelas bagi kita bahwa keputusan ini adalah keputusan zalim dan ini adalah keputusan yang batil sementara menyampaikan ataupun mendakwakan syariah dan khilafah adalah sesuatu yang dipardukan oleh Allah SWT sesuatu yang hak bahkan hanya orang-orang yang terdapat sifat-sifat munafik di dalam hatinya yang menolak kewajiban menerapkan syariat Islam secara kafah takdir karena itu keputusan ini bukan hanya keputusan yang zalim tapi juga keputusan yang batil maka dari itu kawan-kawan yang berahmat oleh Allah SWT hadirnya kita disini ingin menunjukkan kepada seluruh sifitas akademika ia yang kendari juga kepada seluruh masyarakat wabil khusus mahasiswa wilayah Sulawesi Tenggara bahwasannya jangan pernah gentar untuk menyampaikan kebenaran takdir jangan pernah mundur walaupun selangkah untuk mendakwakan syariah dan khilafah takdir karena sejatinya para pengusung para penegak-penegak kebenaran yang menyuarakan tegaknya syariah dan khilafah tidak akan pernah dibungkam tidak akan pernah disumbat mulutnya hanya karena selembar kertas di otakdir sekaligus hadirnya kita disini sebagai pembelaan kepada saudara kita bahwasannya kita tidak akan pernah diam terhadap kezeliman saudara dan ketahui lah bahwasannya apapun keputusan hakim nanti apapun keputusan ketuk pau dari hakim nanti apakah kasus ini akan dimenangkan oleh kita ataupun dimenangkan oleh rektor IIM Kendari ketahui lah bahwasannya sesungguhnya kasus ini sejak awal telah kita menangkan saudara takdir ketahui lah bahwasannya kasus ini sejak awal kita telah menangkan saudara kenapa? karena sejak awal kita tetap konsisten berada pada jalan kebenaran jalan yang diwahyukan oleh pencipta manusia yakni Allah subhanahu wa ta'ala takbir karena itu walaupun nanti hakim memutuskan dengan mensahkan SK rektor berupa drop out itu dengan membuat rektor IIM Kendari semakin berani dengan niatan mungkin untuk membungkam suara-suara pejuang syariah dan khilafah ketahui lah bahwasannya apa yang mereka lakukan mereka niatkan untuk memadamkan api yang terlanjur terbakar dengan air tapi justru dengan SK rektor itu yang mendialan mahasiswa mereka justru mencoba memadamkan keubaran api yang terlanjur membakar itu dengan bansin saudara takbir alih-alih untuk memadamkan api yang ada justru mereka semakin membakar api semangat para pejuang syariah dan khilafah takbir demikian yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.